Intro Hasil pertandingan Ekspora Indonesia International Challenge 2023 hari ini babak 16 besar, Kamis 19 Oktober 2023. Sebelum lanjut, like, comment, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Berikut, hasil pertandingan babak 16 besar hari ini. Di sektor ganda campuran, Rafli Ramanda dan Indah Cahya Sari Jamil dari Indonesia, kalah menghadapi wakil Thalian Pak Kapon dan Patai Mas Muen Wong, dalam pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 14-21, 17-21 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Ciara Marfela Handoyo dari Indonesia, kalah 2 game langsung menghadapi wakil Korea, Lee Sion, dengan skor 15-21, 13-21 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya sektor ganda campuran, Ferel Yustin Mulya dan Priscila Venus dari Indonesia, menang menghadapi Yuta Eto'o dan Ayumi Kamiyama dari Jepang, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-14, 21-15 dalam durasi 38 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putra, M. Atef Haikal Taufik dari Malaysia, kalah 2 game langsung menghadapi Krishna Adi Nugraha dari Indonesia, dengan skor 15-21, 12-21 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya sektor ganda campuran, Cho'ong Honjian dan Go Peike dari Malaysia, menang menghadapi Akbar Bintang Cahyono dan Putri Larasati dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-12, 21-17 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya sektor ganda campuran, Zaidan Arrafi dan Felisa Alberta dari Indonesia, kalah menghadapi wakil Korea Song Hyun Cho dan Lee Jung Hyun, dalam pertandingan 2 game dengan skor 12-21, 18-21 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Akari Kurihara dari Jepang, menang menghadapi Komang Ayu Chahya Dewi yang mengundurkan diri, Komang mengundurkan diri dalam kedudukan 21-16 dalam durasi 21 menit. Selanjutnya sektor ganda putra, TG Satriaji dan Christopher David dari Indonesia, kalah menghadapi Ki Dong Joo dan Kim Jae-hwan dari Korea, dalam pertandingan 2 game dengan skor 15-21, 18-21 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardayo dari Indonesia, menang menghadapi Asuka Takahashi dari Jepang, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-15, 24-22 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Kim Garam dari Korea, menang menghadapi Desuanti Hujansi dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-10, 21-10 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putra, Hikaru Minegishi dari Jepang, kalah menghadapi Ihsan Leonardo dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game dengan skor 12-21, 9-21 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Stephanie Wijaya dari Indonesia, menang menghadapi Ruzana dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-8, 21-18 dalam durasi 41 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Bilkis Prasista dari Indonesia, kalah menghadapi Kim Jo Eun dari Korea, dalam pertandingan 3 game dengan skor 16-21, 21-16, 20-22 dalam durasi 73 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putra, Yohanes Saud dari Indonesia, menang menghadapi Yushi Tanaka dari Jepang, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-13, 21-12 dalam durasi 39 menit. Selanjutnya sektor Tunggal Putra, Shota Omoto dari Jepang, kalah menghadapi Tommy Sugiarto dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game dengan skor 16-21, 21-23 dalam durasi 46 menit. Selanjutnya sektor Ganda Putri, Sayaka Hobara dan Yui Suizu dari Jepang, menang menghadapi Brigitta Marselia dan Meirisa Sindisah Putri dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-8, 21-10 dalam durasi 28 menit. Selanjutnya sektor Ganda Putra, Wei Chunwei dan Wu Guangsun dari Chinese Taipei, menang menghadapi Raymond Indra dan Daniel Edgar dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-15, 21-18 dalam durasi 29 menit. Itulah hasil pertandingan sementara hari ini, nantikan update berikutnya. Terima kasih telah menonton!